Karena bagi seorang mu'min dia tahu Di balik ujian dunia Surga yang dijanjikan Allah Maka Di antara doa yang telah diiminta oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Berkaitan dengan masalah Ujian atau musibah yang menimpa Dia kata Nabi Allahumma La taja'al musibah Tanafitinina Wala taja'al Dunia akbar Hamina Wamaplagh Ilmina Afal? Sudah? Sudah? Afal? Allahumma La taja'al musibah Tanafitinina Wala taja'al dunia Akbar Alhamina Wala maplagh Ilmina Apa saya minta? Allahumma La taja'al musibah Tanafitinina Ya Allah Jangan ku jadikan musibah Yang menimpa kami Fidhinina Dalam urusan agama kami Wala taja'al dunia Akbar Hamina Dan jangan pula dunia itu Menjadi sesuatu yang terbesar Bagi kami Wala maplagh Ilmina Dan jangan sampai menjadi puncak ilmu kami Kalau musibah itu menimpa dunia Ehwan Surga dibalik Musibah dunia Tapi kalau musibah itu menimpa Agama kita Neraka dibalik musibah agama Musibah dunia apa? Hilang laptopnya Hilang duitnya Hilang motornya Hilang Atau sakit Menimpa dia Hilang keluarganya Itu musibah dunia Kalau dia bersabar Woi hambaku Surga bagi anda Tapi kalau musibah Agama Itu yang rusak Itu sholatnya Dia gak sholat Atau dia maksiat Atau dia Melakukan perbuatan Yang sesat Itu musibah agama Di balik ini adalah Ancaman neraka Dan jangan pula Ya Rabb Dunia menjadi hal yang terbesar Bagi kami Karena dunia memang rendah Dan hina Dibandingkan dengan Akhirat Surga yang Allah janjikan Dan jangan pula Ilmu puncak Kami adalah urusan dunia Jangan sampai anda Sampai nanti pendidikannya Sampai anda Mendapatkan gelar Profesor Atau sampai pendidikan Doktor Tapi anda Wudhu aja Tidak bisa Itu disini Sehingga ilmunya Hanya mentok Urusan dunia Sampai urusan akhirat Hanya soal Wudhu aja Tidak benar Sampai jenggotan Sampai bau tanah Kemudian Belum bisa Wudhu Ini Masya Allah Ini harus Malu Karena dunia Akan dia Tinggalkan Dia akan Masuk kubur Yang bermanfaat Berikutnya Itu semua Amal soleh Yang dia tegakkan Yaitu dari Ilmu agama Maka Ini doa yang Sangat bagus Untuk kita Begitu Lafalkan Dan seorang Mumin akan Tangguh Dengan seluruh Ujian Yang menimpa Dia Dan ini Perlu Pendidikan Khusus Berkaitan Dengan Pendidikan Iman